Halo semuanya, kalian saat ini sedang nonton channel yang tidak informatif dan tidak penting. Tapi hanya di sini, kami memberikan informasi cara pasang apapun yang bisa dipasang di rumah kamu. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah cara pemasangan lantai SPC. Stone Plastic Composite. Langkah yang pertama, pastikan kalian sudah membeli SPC dan juga siapkan list aksesorisnya. Seperti biasa, ini toko yang kita rekomendasikan. Langkah yang kedua, permukaan lantai harus dipastikan rata. Ingat ya, minimal acian halus. Langkah yang ketiga, jika di ruangan tersebut sudah terdapat pintu, maka pintunya harus dilepas dan dipotong. Dipotongnya seberapa? Ya, seukuran tinggi dari tebalnya SPC itu. Oke, kita lanjut sekarang langkah yang keempat. Pasang SPC dan potong sesuai ukuran ruangan. Jika sudah terdapat foam, kalian tidak perlu menambahkan foam. Dan pematangan SPC tidak menggunakan lem. Lalu, bagaimana jika kalian sudah beli material SPC dan tidak ada foamnya? Ya, salah kalian sendiri sih beli tempat lain. Coba beli tempat saya. Lanjut ya, sekarang kita lihat langkah yang kelima. Pemasangan SPC biasanya menggunakan alat bantu palu karet dan dipukul secara perlahan. Tuk, tuk, tuk. Setelah itu, di bagian pinggir, kalian bisa menggunakan alat bantu cutter untuk memotong SPC. Langkah yang keenam, jika lantai SPC sudah terpasang semua, seret. Gimana? Makin cantik kan ruangan kalian? Nah, saatnya kalian bisa menambahkan aksesoris. Seperti list jinding maupun juga list pintu. Langkah ketujuh. Pasang list aksesoris menggunakan lem G maupun juga lem silent. Biar tidak copot. Sekarang langkah yang kegelapan. Pasang kembali pintu. Skrup satu-satu. Dicoba dulu. Buka tutup pintunya. Bisa atau tidak? Kalau bisa, ya wes. Berarti sudah benar. Nah, sekarang langkah yang ke-9. Seperti biasa, bersihkan kembali. Ingat, harus selalu dipersihkan. Kita harus hidup bersih. Biar nggak corok ya, toh. Oke guys. Itu tadi adalah 9 langkah cara pemasangan lantai SPC. Ingat ya. X to the P to the C. SPC. Dan jika kalian masih nggak ngerti, masih bingung, masih nggak tahu cara bedakan SPC dengan vinyl click, SPC dengan vinyl sama aliminate. Duh, buat nomen-nomen tarik, itu sudah di-upload dari beberapa minggu yang lalu. Kalian bisa cek videonya di ini. Di ini. Di sini. Oke, thank you. Dan seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini. Kalau memang video-video kita ini nggak penting dan nggak berguna buat kalian semua. Bye-bye. Jangan like, jangan share, jangan subscribe. Jangan like, jangan share, jangan subscribe. Jangan like, jangan share, jangan subscribe. Kalau video ini nggak berguna buat kalian semua.